Halo teman-teman, gue review. Jadi hari ini tanggal 28 Juli, baru aja update. Jadi ada apa aja update-nya? Kita bahas satu-satu. Pertama kali adalah update background. Nah ini seperti yang kalian bisa lihat. Gue menggunakan background dari GultiJir. Jadi kalian bisa ganti background-nya gimana caranya. Kalian bisa klik settings. Habis itu ganti nih. GultiJir-nya diganti. Nah ini buat ganti-ganti. Dan lagunya keganti. Keren banget lagunya. Luar biasa. Habis itu ada kostum baru. Jadi langsung kita lihat aja. Nessa, Yuri, Zuglyang, Karin. Ini Karin-nya gue auto-buy langsung tadi. Habis gue lihat keren banget abis gue beli. Alien dan Gaujar. Tadi gue habis ngeliat Karin, gue langsung kayak kerasukan gitu. Langsung gue beli. Nah ini gue udah beli. Keren banget kostumnya. Dan gue season 3 baru aja dimulai. Dan hadiahnya itu kostumnya Reysel. Dan gimana sih cara dapetin kostumnya Reysel? Sama kali kalian harus memiliki 10 koin. Nah itu individu ya. Jadi kalian kalau mau ngecek, bisa cek di Guild War. Habis itu di My Coin. Nah ini kalian mesti punya 10 koin. Habis itu Guild War poin-nya juga mesti punya 10 ribu. Nah Guild War poin-nya itu lihat dari mana? Dari ini. Dari win, lose, draw. Di bawahnya nanti keluar aka. Nah itu adalah Guild poin-nya. Jadi kalian mesti mencapai 10 ribu baru. Jadi kalau misalnya kalian gak dapet, berarti kalian tidak memenuhi syaratnya. Terus ada event lagi. Yaitu untuk Arena. 20 kali nanti kalian mendapatkan 77 ribu gold. Habis itu ada yang baru juga. Seven Night News. Nah ini. Oh ini. Jadi ada apa namanya. Dia kayak patch note gitu. Dia ngasih tau ada apa aja sih yang baru diupdate kali ini. Gitu kan. Theo special summer. Nah ini ada juga My Calendar. Jadi kalian yang butuh My Calendar langsung beli aja. Itu worth it. Habis itu. LMRNK Package sudah berakhir. Habis itu. Apa namanya. Discon top pass-nya juga sudah berakhir semua. Dan mari kita lihat yang kita tunggu-tunggu adalah 5 hero terbaru dari Guilty Gear. Yay! Oke hero pertama. Kiske. Dia memiliki Kiske passive untuk immune terhadap semua damage selama 3 turn. Habis itu dia juga serangan biasa dia. Bisa Electify, Counter juga, dan Speed juga. Dan skillnya. Sacred Age. 50% Magic Damage ke semua musuh 2 kali. Habis itu tingkatin cooldown. Ride the Lightning. Influence 130% Magic Damage ke 4 musuh. Habis itu piercing. Habis itu bisa Electify. Untuk equip kita lihat Lethal. Lethal? Well. Hmm. Kita lihat preview skill-nya lah ya. Biar tau juga. Sacred Age. Oke. Begitu doang. Begitu doang. Ride the Lightning. Ya. Keren sih. Oke. Jadi kesimpulannya. Kurangnya Kiske ini apa ya. Dia emang lebih cenderung ke hero PvP. Tapi kekurangannya dia itu hero Dark. Jadi secara speed. Itu dia udah kalah sama Gipara. Black Rose. B-Dump. Yang hero-hero Dark yang meta saat ini. Tapi bagusnya dia. Dia memiliki pertama itu. Dia milip Yusin. Dia bisa naikin cooldown. Habis itu dia juga bisa Electify. Electify-nya tanpa aksesoris. Jadi dia bisa. Cocot-cot udah Electify. Habis itu dia juga multi-hit. Tapi minusnya seperti yang tadi gue bilang tadi. Minusnya itu dia hero universal. Dimana hero Dark itu biasanya. Speed-nya lebih rendah. Dibanding hero Fire. Kayaknya bukan biasa di temen. Pasti deh. Oke hero kedua. Rebel Against the Future Retal. Wow. Namanya Lethal. Keren juga. Rebel Against the Future. Dia punya skill pasif untuk anti-stune. Selama 5 turn. Untuk 1 team. Habis itu dia juga block all enemy attack. Wow. Berarti kalau dia misalnya block all enemy attack. Berarti dia gak bisa di critical. Mungkin. Mungkin. Oke untuk skill-nya ada trance. 25%. Ignore. Ah ini biasa aja sih. Flush. Calvados. Invictus 30%. Remove buff. Oke. Dia punya anti-stune. Dia juga bisa nge-remove buff. Jadi gue rasa dia ini cocoknya. Sebagai. Oh. Buat raid. Cocok dia buat raid. Sebagai kalau misalnya kalian gak punya sick. Kalian bisa naikin dia. Karena dia ini elemennya perp. Jadi kalian hemat. Hemat dark. Karena dark itu udah susah banget. Terus skill aktif yang pertamanya ini. Juga bisa nge-remove buff. Jadi si ramp rental ini. Bagus juga buat castrash Rudy. Nah. Jadi. Ini pertimbangan kalian. Apakah kalian mungkin naikin dia. Kalau misalnya kalian gak punya sick. Soalnya kalau caron. Mungkin kalau player-player baru. Mesti memerlukan caron. Karena heal-nya itu. Harus banget sih. Tapi skill trend-nya kurang sih. Jadi dia minus-nya apa ya. Minus-nya gak ada sih. Emang dia emang hero raid. Atau hero castrash Rudy-Diru aja sebenernya. Oke. Kita next ke Saul. Saul apa Saul sih? Saul. Saul bad guy. Passive-nya itu immune. Void 3 kali. Habis itu block all enemy attack. Habis itu immune debuff 3 turn. Oh. Ground Viper. 50% physical damage. Ke semua musuh 2 kali. Habis itu remove the enemy's debuff. Gak. Ini salah tas. Minus-nya remove the enemy's buff. Gak mungkin sih. Debuff-nya di-remove. Lo punya musuh. Untung dong. Kalau gitu. Habis itu ada Tyrant. Tyrant Rafe. Direct version B. Dia critical burn. 500% damage. Gila. Sakit banget ini. 500% damage. Oke. Ground Viper. Kalau ini ya. Oke. Ini Tyrant Rafe B. 3. Gila. Oke. Kesimpulannya. Bad guy ini adalah hero yang bagus menurut gue. Dia memiliki void. Immune debuff. Ini oke sih buat hero PvP. Terutama skill-skill-nya ya. Dia udah multi-hit semua nih. 3 kali. Ini 2 kali. Dia bisa ngancurin lubu. Ngancurin Black Rose. Bidam itu kerjaan dia kayaknya sih. Jadi untuk ringkasannya. Soul ini mirip Black Rose. Dia punya block. Dia multi-hit. Tapi kekurangannya dia gak punya piercing. Dia gak punya speed. Dan dia hero dark. Gitu aja sih. Hero dark lagi. Semua hero bagus. Hero dark. Dan otomatis speed-nya ini bakalan turun. Jadi cuma 25. 25. Oke. Jadi ya itulah lingkasan dari gue. Jadi soul ini. Soul sorry. Jadi soul ini lumayan sebenernya. Abis itu. Martial Arts Master Gem. Wow. Pasifnya Immune to All Damage 3 turn. Additional decrease skill cooldown. 10 detik. Dengan basic attack. Kenapa cuma basic attack ya? Kenapa dia gak counter sama itu juga? Oke. Kita lihat skill-nya. Crushing God Pound. 350%. Wow. Abis nge-skill dia langsung increase magic attack 50% juga. Sangat dong ini. Trillion Slag Firebird Flight. Cooldown-nya 46 detik. 250%. Magic damage. Critical will apply. Wow. Coba kita lihat skill-nya. Crushing God Pound. Oke. Terus next. Trillion Slag Firebird. Wow. Boom. Asik. Keren banget ini hero. Oke. Jadi kesimpulannya ini hero bagus. Apalagi buat hero raid. Karena dari skill pasifnya. Udah oke banget. Dia immune. Abis itu dia reduce cooldown. Kayaknya ini si gem ini bisa menjadi potensi. Salah satu kandidat untuk hitter di raid. Karena dia memiliki skill ini. Trillion ini cuma 46 detik doang cooldown ya. Mungkin kalau ditambah lijung. Mungkin lebih cepat lagi. Tapi gue gak tau juga sih. Baru di pikiran gue doang sih. Abis itu skill 2-nya ini. Bener-bener bikin dia menjadi hitter sih. 50% magic attack. Wow. Ini dahsyat banget sih. Oke. Bagi kalian yang udah ngebuild jam. Tolong kulis komentar di bawah. Gue penasaran di sedia hero raid. Yang kayak gimana nantinya. Tapi gue yakin sih ini bagus sih. Jam ini. Abis itu kita next ke hero terakhir. Skill bernama Scales of Juno Jack-O. Skill pasifnya increase magic 50%. Habis itu immune terhadap 3 serangan. Yaitu void 3 kali. Habis itu magic damage ke 3 musuh 2 kali. Paralyze. Habis itu skill keduanya itu piercing. Ignore target defense. Oke ini mirip banget sama daisy. Tapi ini lebih bagus daripada daisy. Jadi sebelum ada dia. Gue pikir daisy itu bakal kepake. Ternyata langsung digantiin sama dia. Dia kekurangannya gak punya immune. Habis itu dia. Kalau dibandingin sama daisy ya. Terus dia gak punya. Apa namanya. Debuff untuk mengurangin defense. Tapi kelebihan dia. Dia punya void. Yang pertama. Habis itu dia juga punya multi hit. Dia punya paralyze. Kayaknya dia bisa dipake buat arena. Karena dia punya void sih. Tapi ya. Kita liat aja nanti. Dan ya cukup sekian untuk review update kali ini. Semoga kalian suka. Dan. Kira-kira. Hero guilty gear yang mana sih. Yang menurut kalian paling berguna. Kalau menurut gue sih. Gue tertarik sama jam sih sebenernya. Karena dia bakalan keren banget. Kalau dia jadi hitam. Dan ya. Thank you yang udah nonton. Dan sampai bertemu lagi dengan gue. Review di update update selanjutnya. Bye.